Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Rizik Shihab pagi tadi dinyatakan bebas bersyarat dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Ratusan pendukung pun menyambut kembalinya Rizik di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik Shihab dijemput sejumlah kerabat dan penasehat hukumnya dari Rutan Cipinang, Jati Negara, Jakarta Timur, pukul 6 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian barat. Rizik dinyatakan bebas bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Ratusan pendukung pun menyambut kedatangan Rizik Shihab di kediamannya di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat dengan lantunan salawat dan tabuhan rebana. Pada akhirnya juga harus keluarga juga yang harus memberikan jaminan untuk pembebasan bersyarat. Jadi ini sengaja saya garis bawahi pembebasan bersyarat saya bukan pemberian partai politik, bukan pemberian pejabat, bukan pemberian kekuasaan, bukan. Tapi ini merupakan satu proses hukum yang nanti akan dijelaskan oleh para pengacara saya dan yang memberikan jaminan adalah istri saya tercinta. Dan untuk mengetahui suasana terkini di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, kita sudah terhubung dengan reporter Calvin Tonggi di sana. Calvin, silakan laporannya terkait kebebasan Rizik Shihab. Selamat siang Desvital dan juga pemirsa, mantan imam besar Front Pembela Islam Habib Rizik Shihab hari ini dinyatakan bebas bersyarat semenjak menjalani masa tahanannya sejak 12 Desember 2020 lalu. Dalam masa percobaan bebas bersyarat ini, Habib Rizik Shihab memang hanya sampai tanggal 10 Juni 2024 nanti. Menurut keterangan dari Humas Kemen Kuhukam, Habib Rizik keluar dari rumah tahanan baris krim abis polri ini sekitar pukul 6 lewat 45 pagi tadi. Dan untuk itu menurut pantauan kami sejak pagi tadi hingga dengan siang ini, di kediaman Habib Rizik Shihab ini mulai berdatangan para simpatisan dari Habib Rizik Shihab itu sendiri. Dan tadi juga sempat dilakukan penyambutan Habib Rizik Shihab oleh keluarga di rumah kediamannya sekitar pukul 7 lewat 18 waktu Indonesia bagian Barat. Di hak internal baik dari ketua-ketua FPI, GNPF, PA212 dan juga para ulama-ulama besar. Dan diketahui memang terdapat sejumlah kasus yang menjerat Habib Rizik Shihab. Di antaranya kasus kerumunan petamburan yang karena itu dia difonis hukuman 8 bulan penjara di PN Jakarta Timur. Kemudian kasus yang sama juga terjadi Habib Rizik Shihab dihukum difonis denda 20 juta.